Intro Selamat datang di AMH Channel Pilihan MVV bekas di harga 70 juta rupiah cukup banyak ya teman-teman Ada yang tampilannya paling mewah, sampai dengan konsumsi BBM yang paling irit Jika di video sebelumnya kita membahas MVV yang terkesan mewah Kali ini kita akan membahas MVV dengan konsumsi BBM paling irit Kami memberi judul video ini 7 mobil MVV harga 70 juta rupiah yang tidak membelas kantong Tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol subscribe bagi yang belum Like dan comment jika setuju dan share ke sosial media lainnya jika bermanfaat ya teman-teman Oke langsung saja Yang pertama ada Toyota Avanza TPE tahun 2004 Varian paling murah dari Avanza ini mungkin sudah jarang kita temui Rata-rata orang lebih menyukai TPE G atau TPE S karena punya fitur yang lebih baik Namun jika berbicara harga 70 juta rupiah, maka hanya ada TPE yang tersedia Namun jangan khawatir, mobil ini masih menggunakan mesin yang sama dengan TPE G yaitu 1300cc yang terkenal bandel dan irit Mobil ini dibekali dengan mesin berkode K3 VE 1300cc 4 silinder 16 gatub DOAC Tenaga maksimalnya 89 HP di 6000 RPM, tersi maksimalnya 120 Nm di 4400 RPM Rasio kompresinya 10 x 1, punya transmisi manual 5 speed dan berpenggaraan onda belakang Suspensi depan make person's route independen, suspensi belakang 4 link dengan coil spring Fiturnya sudah cukup untuk mengakomodir kebutuhan kabin seperti power steering, power window, central lock, audio tip single din, reel weeper, AC single blower, dan velek kaleng 14 inci Kelebihan mobil ini adalah di mesin yang cukup bertenaga Bede melibat setanjakan karena berpenggaraan onda belakang Mesinnya super bandel dan awet Perawatan mesin sangat mudah dan terjangkau Harga spare parts super murah dan sangat melipah Cup holder tersedia di setiap pintu Konsumsi PBM Irid, dalam kota bisa dapat 10-11 km per liter Dan untuk luar kota sekitar 14-15 km per liter Kabinnya cukup nyaman diisi 7 penumpang Dan harga unit ini stabil di pasaran Kekurangannya yaitu suara RPM mesin terdengar agak keras saat berakselerasi Bobot mobil ringan terasa melayang saat kecepatan tinggi Peradam kabin terasa sangat kurang AC hanya ada di depan jadi penumpang belakang berpotensi kepanasan Legroom penumpang baris ketiga belum bisa disesuaikan Belum ada pengaturan spion otomatis Mobil cukup berumur, harus teliti semua part sebelum membeli unit ini Sekarang Toyota Avanza TPE tahun 2004 Harganya sekitar 70 juta rupiah dengan kondisi baik Pajak per tahunnya 950 ribu rupiah Dari semua yang ditawarkan Mobil ini termasuk paling ramah untuk dirawat Tidak akan menguras kantong Namun pastikan unit yang didapat dalam keadaan sehat Karena mobil ini juga banyak dipakai untuk bisnis travel Yang kedua ada Dayasus Sinia TPE LI Family 2005 Muncul pertama kali hadir bersama dengan Toyota Avanza sebagai kembarannya Langsung mencuri perhatian dengan harga dan fitur yang ditawarkan Yang dinilai sangat murah bahkan dari kembarannya pada waktu itu Berbeda dengan Toyota Avanza, Dayasus Sinia Bahkan menawarkan sampai 6 tipe untuk mesin 1000cc Dan 5 tipe untuk mesin 1300cc Tujuannya memberikan lebih banyak pilihan harga dan fitur Yang sesuai dengan kebutuhan Mesin yang dipakai mobil ini berkode K3VE 1300cc 4 silinder 16 katuk DOAC VVTi Ternyata mesinnya 92 HP Di 6000 RPM Dan torsi maksimumnya 120 Nm Di 4400 RPM Transmisinya manual 5 speed Berpenggerak ronda belakang Dan suspensi depan make per sensor independen Sementara untuk suspensi belakang 4 link dengan quill spring Fitur yang ditawarkan tidak terlalu banyak Tapi sudah cukup untuk kenyamanan kabin Seperti sudah ada power steering Power window Electric mirror Alarm remote Sensor parkir Radio tape AC double blower Dan tambahan rear weaver Kelebihannya mulai dari mesinnya yang cukup bertenaga Tidak was-was melewati tanjakan Karena berpenggerak ronda belakang Mesinnya super bandel dan awet Perawatan mesin sangat mudah dan murah Spare parts super murah dan melimpah Kabinnya cukup ideal untuk diisi 7 penumpang Baris ketiga lebih lapang Karena tidak ada cover plastik di kiri kanan Ground clearance cukup tinggi Dan konsumsi BBM sangat irit Beli di dalam kota dapat 11-12 km per liter Dan luar kota bisa dapat 14-15 km per liter Kekurangannya adalah suara mesin yang agak keras saat berakselerasi Mobil terasa melayang di kecepatan tinggi Desain dan kualitas interior biasa saja Peran dalam kabin kurang baik Belum ada seatbelt di baris kedua dan ketiga Pilar C belum dilapisi cover plastik Sehingga bodi metalnya masih terekspos Daitu senior TPXE Family 2005 Sekarang bisa dibeli di harga 70 juta rupiah Untuk pajak tahunannya sekitar 900 ribu rupiah Mobil ini termasuk yang paling membuat kantong tetap tebal Karena irit dan bandel Terbukti mobil ini sangat laku di pasaran Asalkan dapat unit yang prima Mobil ini sangat layak untuk dipelihara Terutama buat teman-teman yang baru pertama kali merawat mobil Yang ketiga ada Datsun Go Plus Panca tahun 2015 Mobil yang masuk jajaran mobil LCGC dengan kapasitas 7 penumpang Sangat layak untuk dimasukkan dalam jajaran mobil yang tidak akan menggurasi isi kantong Apalagi mobil ini umurnya juga masih sangat muda Sudah bisa dipastikan unit primanya sangat mudah didapat Ya walaupun sebenarnya mobil ini bukan murni 7 penumpang Karena kursi baris ketiga hanya cocok untuk anabalitas saja Datsun Go Plus Panca bermesin HR12DE 1200cc Tiga silinder segaris, 12 katup DOHC Tenaga maksimalnya 67 HP di 5000 RPM Dan torsion maksimalnya 104 Nm di 4000 RPM Rasio konversinya 10,7 banding 1 Teras visi manual 5 speed Berpenggerak roda depan Susansi depan independen dan belakang torsion beam Fiturnya sudah ada power steering Power window tapi hanya untuk di depan saja Tap single din, kunci immobilizer, remote alarm, seatbelt, tachometer digital, AC single power, single weeper di depan, dan sensor parkir Kelebihannya, tampilan depan yang cukup menarik Desain cukup aerodinamis Tempat duduk sopir cukup ergonomis Desain dashboard cukup bagus di kelasnya Posisi tuas transmisi ergonomis Mesin terasa cukup responsif dan bertenaga Bahan jok cukup empuk Tempat laci penyimpanan cukup banyak Jika joki tiga dilipat, maka bagasi sangat luas Mesin bandel serta perawatan mudah dan murah Bisa muat 5 orang dewasa plus 2 orang anak-anak Suspensi empuk diantara LCGC lainnya Konsipsi BBM sangat irin Dalam kota bisa menempuh jarak 12-14 km per liter Dan luar kota mampu mencetak jarak 18-21 km per liter Kekurangannya, jarak AC card body-body kurang rapat dan tidak konsisten Bukan tutup pintu kurang padat karena karet pintu tipis Wipper belakang belum ada Penutup sepakbor belakang tidak ada Tidak ada fog lamp Tidak ada antena luar Jadinya jongkon sinyal radio kurang luas Ban standar kurang besar, hanya 13 inci Jadi sedikit cingkrang Relek masih kaleng, ditutupi dop Kaki-kaki mobil tidak dilapisi anti-karat Pengaturan kacau sepian manual Power window hanya ada di depan dan individual Posisi setir terasa terlalu tinggi Hanya ada alaci penyimpanan terbuka Tuas rem tangan model tarik terkesan jadul Slot audio system hanya untuk single din Kursi depan menyambung, tidak single seat Headrest penumpang mudah-mudahan satu dan juga kurang tinggi Mobil ini untuk keluaran tahun 2015 Sudah bisa didapat di harga 70 juta rupiah Dan untuk pajak tahunannya sekitar 1,2 juta rupiah saja Meskipun mobil ini punya banyak detail Yang kurang memuaskan Tapi tidak mengganggu fungsi utamanya Sebagai mobil yang pantas untuk dipelihara Karena kekurangannya tersebut Tidak membuat mobil ini rewel dan menguras kantong Mobil ini juga irit BBM dan praktis Untuk membawa penumpang dan barang yang cukup banyak Yang keempat ada Daihatsu Xenia TPL eSporti tahun 2009 Dari awal, Daihatsu meluncurkan cukup banyak tipe Dan varian mesin Xenia Ada yang bermesin 1000 cc dan 1300 cc Daihatsu Xenia L eSporti adalah varian tertinggi Bermesin 1000 cc Yang sebenarnya dibagi menjadi 4 tipe Yaitu The Luck, Plus, Family, dan Sporti Sekarang kita akan membahas tipe L eSporti Mobil ini memakai mesin berkode EJVE 1000 cc Tiga silinder DOHC VVTi Mesin ini mampu menghasilkan tenaga 63 HP Dan torsinya 90 Nm Mesin ini digerakkan oleh transisi manual 5 speed Dan berpenggerak odak belakang Sedangkan suksensi untuk bagian depan sudah independen Dan bagian belakang memakai coil spring Fitur yang ada pada Xenia tipe L eSporti Tahun 2009 ini belum berubah sejak 2004 Yaitu sudah ada power steering Power window Central lock Remote alarm Sensor parkir Audio tip dengan CD player Dan AC single tower Daihatsu Xenia L eSporti 2009 Punya beberapa keunggulan Seperti harganya yang relatif stabil Desainnya yang masih menarik Untuk sebuah mobil keluarga Untuk varian ini Ada sedikit pampuan pampuan depannya Agar tampak lebih sporty Konsumsi BBM-nya sangat irit Dalam kota bisa dapat 10-12 km per liter Dan luar kota bisa dapat 14-16 km per liter Mesinnya terkenal bandel Dan perawatannya mudah Sebar panjang melimpah Dan harganya paling murah Kabinnya cukup lapang Bisa memuat 7 orang dewasa Kekurangan mobil ini adalah pada mesinnya yang kurang tangguh ditanjakan Jika di kecepatan tinggi Mobil ini terasa kurang stabil AC-nya masih single power Sehingga suhu kabin terasa kurang dingin Terutama untuk baris kedua dan ketiga Pelapis interior tidak ada di sekitar pilar C Headrest untuk baris ketiga juga belum ada Ryatsu Senia tipe LI Sport T 2009 Saat ini dijual paling murah sekitar 70 juta rupiah Dan pajak tahunannya sekitar 1,1 juta rupiah Secara keseluruhan Mobil ini cocok untuk Anda yang baru pertama kali memiliki mobil Dan punya dana terbatas Karena mobil ini sangat mudah dirawat Dan mesinnya bandel Sudah bisa membuat 7 orang perempuan dewasa Serta tampilannya yang masih menarik Kelima ada Suzuki Carry Futura GX 2013 Mulai diperkenalkan tahun 1991 Sampai saat ini Carry Futura tidak melakukan perubahan signifikan Hanya facelift Sekilas tidak terlihat ada perbedaan dari mobil ini Perubahan yang dilakukan justru pada mesinnya Sudah berganti sebanyak 3 kali Namun mobil ini tetap punya pasar Karena mobil ini sangat simpel Dan sangat mudah perawatannya Carry Futura GX tahun 2013 Ada tipe tertinggi dari 2 tipe yang dipasarkan saat ini Yaitu tipe DX dan tipe GX Mesin yang dipakai adalah G15A 1500 cc 4 silinder 16 katup MPFI Tenaga yang dihasilkan 87 hp Dan torsinya 122 Nm Rasio kompresinya 8,9 balik 1 Dan berpenggerak roda belakang Fitur-fitur yang ada pada mobil ini Tidak ada yang spesial Karena ini model minibus standar Yang lebih mengutamakan kemudahan perawatan Dan bisa muat hingga 12 orang Hanya ada aset single blower Radio tip single din Central door lock Intermittent weeper Height mount stop lamp Dan velek alloy 13 inci Kelibihannya paling utama adalah mesinnya yang sangat bandel Dan perawatannya sangat mudah dan murah Tenaga mesinnya juga sangat cukup Ditambah lagi kapasitas penumpangnya Memungkinkan untuk 12 orang Karena konfigurasi jog baris ketiga Berhadapan yang bisa diisi 6 orang sekaligus Konsumsi BPM juga semakin irit Berkat mesin injeksinya Dalam kota bisa dapat 12-13 km per liter Dan untuk luar kota bisa dapat 15-17 km per liter Visibilitas sangat baik Khas minibus model boxy Pelipatan kursi baris kedua sudah bisa 40-60 Mobil ini juga punya harga jual yang relatif stabil Kekurangannya memang cukup banyak juga Terutama kenyamanannya Posisi duduk pengemudi jauh dari kata nyaman Terlalu tegak Desain kursi penumpang juga terlalu rendah Sehingga posisi duduk hampir seperti congkok Fitur seatbelt penumpang juga belum ada Suspensi mobil ini terasa keras Karena masih pakai pair daun di belakang Mobil ini juga tidak cocok untuk kecepatan tinggi AC single blowernya terasa kurang mampu Untuk mendinginkan seluruh kabin Terutama bagian belakang Harga Suzuki Kiri Futura GX tahun 2013 Saat ini bisa didapat sekitar 70 juta rupiah Dan pajak per tahun sekitar 1 juta rupiah Dari desain memang kurang memikat Tapi mobil ini sangat fungsional Dan sangat ramah di kantong Mesinnya bandal Tangguh Muat banyak penumpang dan irit BBM Sangat cocok untuk keluarga dengan bajet terbatas Yang keenam adalah Mitsubishi Kuda Super Exit Diesel tahun 2000 Datang sebagai varian tertinggi saat itu Kuda Super Exit Diesel ini Dibekali dengan interior yang mewah di kelasnya Dibandingkan pesaingnya Toyota Kijang LGX Diesel Ataupun Izuzu Panther New Royal Yang tidak mendapatkan detail kemewahan Seperti panel kayu Lepisan jok yang lembut Dan desain dashboard yang organ Mobil ini hadir dengan mesin diesel berkode 4DE56 2500cc 4 silinder segaris Dan 12 katup SOAC Tenaga mesin ini 73 HP Di 4200 RPM Dan torsinya 143 Nm Di 2500 RPM Rasio kompresinya 21 x 1 Berpenggerak ruang belakang Dan bertransmisi manual 5 speed Suspensi depan memakai independen double twist bond Dan belakang rigid exhale atau per down Fitur yang disempatkan adalah Power steering Power window Center under lock Electric side mirror Wood panel AC double blower Audio double din Pengaturan ketinggian kursi pengemudi Laci di konsol tengah Armrest di baris kedua Warna body two tone Mobil ini punya kelebihan di mesin dieselnya yang super bandel Tenaganya melimpah Perawatannya mudah Spare partnya banyak Dan harganya terjangkau Mesin dieselnya paling halus suara dan getarannya dibanding pesaingnya Suasana kabin nyaman Pentingan suspensi lembut Dikian cepatan tinggi paling stabil di kelasnya Bodi kokoh dengan 4 bodi yang super tebal Konsumsi BBM masih terurang irit Tapi tidak seirit pesaingnya Untuk rute dalam kota bisa dapat 10-11 km per liter Dan rute luar kota masih bisa dapat 13-14 km per liter Kekurangan mobil ini tidak banyak Mungkin hanya dari desain buka pintu belakang yang masih ke samping Terlihat seperti mobil awal tahun 90-an Desain bodinya sangat mengotak Sangat kental aura minibus Interior mobil ini terkesan sempit Padahal cukup lapang Kursi baris C3 didesain agak tinggi Jadinya kaki sedikit menggantung Harga min spesi kuda Super XC diesel tahun 2000 ini Sekarang bisa didapat dengan harga 60 juta rupiah Dengan kondisi baik Pajak tahunannya sekitar 1 juta rupiah saja Menurut kami Mobil ini termasuk mobil yang ramah di kantong Karena mudah dirawat Tidak lewel Partnya terjangkau Dan cukup iri BBM Yang paling penting bisa muat banyak anggota keluarga Yang terakhir ada Toyota Kijang LGX diesel tahun 1999 Mobil yang menjadi saingan langsung Isuzu Panther dan Mitsubishi Kuda ini Hadir untuk menambah pilihan MPV bermesin diesel pada waktu itu Kehadirannya mendapat semutai yang sangat baik Ini juga dipengaruhi oleh merek Kijang yang sudah legendaris itu Toyota Kijang LGX diesel Dibekali dengan mesin 2L 2400cc 4 silinder 12 kait tube SOHC Indirect injection Dengan tenaga maksimal 86 hp Di 4800 rpm Dan tersi maksimalnya 165 Nm Di 2800 rpm Rasio kompresinya 22,3 banding 1 Transmisi manual 5 speed Berpenggerak udara belakang Suspensi depan independenable whispone Dan belakang reddit axle Fitur-fitur yang disemankan adalah Sudah power steering Power window Sentra door lock Electric side mirror Jam digital AC double blower Reel weeper 6 buah speaker Dan seatbelt hanya di depan Toyota Kijang LGX diesel tahun 1999 Punya hampir semua keunggulan di kelasnya Mobil ini punya mesin yang tangguh dan bandel Perawatan dieselnya sangat mudah Super padnya terjangkau dan ada di mana-mana Kabin cukup nyaman dan lapang Kursi berisik ketiga sudah hadap ke depan Kekedepan kabin cukup baik Bantingan suspensi sangat empuk Kaki-kaki cukup tangguh Dan konsumsi BBM super irit Terbukti untuk dalam kota bisa dapat 10-11 km per liter Dan untuk luar kota bisa dapat 15-16 km per liter Kekurangan sendiri bisa dilihat dari desainnya yang sudah cukup ketinggalan zaman Mesin dieselnya super berisik dan getarannya cukup kuat saat idle Akselerasi kurang bertenaga Feedback setir terasa cukup lambat Desain interior kurang menarik Fiturnya terlalu standar bahkan tidak ada seatbelt untuk baris kedua dan ketiga Selibihnya mobil ini tidak punya kekurangan yang berarti Varian diesel ini masih sangat diminati sampai saat sekarang Sehingga harga bekasnya masih sangat stabil Toyota Kijang LGX Diesel untuk tahun 1999 Bisa didapat di harga 70 juta rupiah Dengan pajak tahunannya 1,1 juta rupiah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!